untuk teman-teman yang melintas ke tengahwi silahkan kalau anda mau mampir ketik google map handboard farm nanti nyampe di rumah saya WA bisa dicek di beranda kalau mau mampir ngopi-ngopi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman saudara sahabatku disini kita akan membahas orang yang belum nikah bujang tidak boleh memelihara berkutut apakah benar kalau benar apa alasannya kalau tidak benar apa alasannya kita bahas bersama-sama semoga bermanfaat yang baru nonton channel Hanawi silahkan kalau channel ini bermanfaat tentu like, subscribe, nyalakan lonceng dan gunanya untuk terus mendapat pemberitaan terbaru tentang video-video yang saya upload terima kasih atas dukungan dan doanya semoga berkah untuk kita semua amin yang pertama kita harus paham dulu jadi sesepuh-sesepuh kita leluhur kita itu menging atau apa apa bahasa dunia saya mengingat apa menggak jadi tidak boleh tidak diperbolehkan untuk seorang pemuda yang belum nikah memelihara berkutut itu apa masalahnya ya apa benar nah ini sesuai dengan ucapan orang Jawa dulu bahwa Joko Sempurna ya orang Lanang Lanang Kang Sempurna itu kalau sudah memiliki lima perkara apa saja urutannya sebagai berikut saya catet ya saya tidak lali ya Karwo Wismo Turongo Curigo terakhir Kukilo nah dari lima perkara ini ketika seorang pemuda Jawa sudah memegang semuanya itu dinamakan laki-laki yang sempurna alias Wong Joro Lanang Sing Sempurna nah artinya sendiri dari Darwo itu istri ya istri terus yang kedua Wismo Wismo itu rumah yang ketiga Turongo Turongo itu kendaraan kalau sekarang ya motor ya mobil pokoknya semua alat kendaraan yang kita gunakan untuk memfasilitasi kerjaan maupun keluarga itu namanya Turongo kalau dulu ya kita sekudan yang keempat Curigo Curigo itu pekerjaan ya sekarang kalau dulu ya semacam mesi haji ataupun apa saja yang digunakan untuk laki-laki sebagai sarana untuk menghidupi kebutuhan keluarganya atau untuk kesempuraan dalam sebuah keluarga ya apa saja itu kalau dulu memang senjata orang Jawa satu-satunya untuk kesana kesini itu ya Curigo itu keris dilambangkan dengan keris dengan kemakmuran kalau orang Jawa sudah memegang keris itu artinya dia sudah mempunyai Curigo ya jadi Curigo itu kalau sekarang ya pangpo jiwo sama saja itu cuma nisbatan orang dulu saja ya yang terakhir ini yang kita memasakkan Curigo kenapa ini didudukan dalam sesi terakhir kalau Curigo Kukilo Kukilo itu perkutut kalau duduk perkutut kenapa ini di terakhir karena ini fungsinya ini paling paling sedikit dari empat perkara yang disebut di depannya sekali lagi dari perkara yang disebut di depan yang memengaruhi Jogos pemuda yang sempurna alias pemuda yang sempurna ataupun wong lanang yang sempurna wong jowo kenapa ini terakhir karena Kukilo itu dulu itu sanepannya dari sebuah hobi jadi orang lanang wong lanang harus punya hobi harus punya kesenangan untuk dalam sekian tanda kutip positif untuk menenangkan diri ketika ada masalah yang tidak bisa dipercahkan dengan keluarga ataupun saudara terdekat ini salah satu hiburannya adalah dulu hiburan yang paling berkesan dan paling mewah saat itu adalah perkutut karena satu-satunya hewan yang dibelihara oleh kerajaan dulu zaman dulu ya ini kok apa yang dikutut lagi karena mergoh karena mengkutut sampai patut nah ini kenapa ditaruh di akhir karena itu hiburan yang paling berkesan dari dulu itu ya hobi burung berkutut ini makanya dulu dilambangkan dengan burung berkutut ini nah kembali lagi apakah boleh tidak sebenarnya ini sangat pengaruhnya disini jadi kenapa ditaruh belakang sebenarnya boleh saja ya sebenarnya boleh saja cuma nah ini cuma jangan sampai namanya hobi jangan sampai ketika anda mendahulukan yang kukilo ini terus anda lupa yang keempat awal ya simak sampai akhir biar gak salah paham ya saya lagi kenapa kukilo ini ditaruh di terakhir karena pemuda ini dianjurkan mendapatkan empat perkara di depan sebelum mendapatkan yang hobi terakhir kukilo ini alias perkutut ini nah tidak diperbolehkan itu karena seperti itu ya jadi jangan sampai ketika anda punya hobi yang kuat ya punya kesenangan yang sudah mendarah daging anda melupakan keempat yang ada di depan tadi yaitu Garwo Wismo Turongo dan Curigo kalau anda tidak melupakan empat ini saya kira boleh-boleh saja ya karena ini sebuah hiburan saja yang ditakutkan itu ketika anda larut dalam hiburan anda anda lupa dengan yang empat tadi yang ditakutkan lebih parah lagi ketika dari muda anda melihat berkutu tadi mendalami hobi yang anda senangi tadi sehingga anda ketika mendapatkan yang awal tidak mendapatkan ketika anda mendapatkan empat yang di awal tadi yang ditakutkan empat yang di depan tadi terapekan dengan anda nyaman saking nyamani saking nemeni senang nang berkutut nang hobini anda akhirnya anda meneledurkan empat perkara di depan ini nah inilah kenapa orang dahulu melarang ya pemuda itu mendalami hobi sampai segitunya yang ditakutan adalah itu kenapa orang dulu memenging menging apa bahasa ini mencegah mencegah tidak memperbolehkan orang muda yang belum menikah itu melihara perkutut mendalami hobinya itu adalah salah satunya itu tadi ya ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya mendalami hobi yang dia tekuni padahal apa namanya hiburan itu hanya hiburan ya hobi itu ya hobi hobi itu dilakukan ketika empat perkara di depan tadi itu sudah baik-baik saja ya paham ya jadi hobi ini adalah pelipur lara selain empat di depan tadi jangan sampai empat perkara di depan tadi terkalahkan dengan apa dengan hobi anda yang hobi tersebut tidak mempengaruhi kesejahteraan keluarga anda dan ini sangat fatal anda bisa simak di kehidupan nyata banyak orang yang istilahnya karena ini saya penting saya seneng penting saya ini kalau hobi anda anda terus-teruskan sedangkan keluarga anda itu tidak milih ya selesai masa depan keluarga ya tidak pegatan sampai ya karena apa ketika ada orang itu egois dalam sebuah keluarga mementingkan kepentingan sendiri ya karena hobi tidak bisa kalau keluarga anda itu anda dan istri anda punya hobi masing-masing terus bertentangan kan ya malah rakaru-karuan jadi intinya dalam sebuah keluarga adalah saling pengertian itu saja ini malah jadi kembali lagi ya jadi intinya boleh-boleh saja asal anda bisa mengontrol diri anda mengontrol kejiwaan anda mengontrol kesenangan anda jangan sampai anda larut dalam kesenangan sehingga anda melupakan empat perkara di depan tadi sehingga apa sehingga kesempurnaan dalam berjaga sebuah orang Jawa wong lanang itu kesempurnaan ini akan cacat tidak seimbang orang sempurna ya yang terakhir sesuatu saya ini semua yang saya sampaikan adalah hiburan semata adalah wawasan sedikit yang saya dapat dalam dunia perkututan jangan diambil hati nah kanguyut silahkan dipakai kalau enggak ya enggak usah ya sekali lagi ini hanyalah intermeso karena banyaknya yang tanya tentang orang belum menikah apakah boleh memelihara perkututan atau tidak jawabannya adalah boleh asal anda tahu filosofinya yang saya sampaikan di depan ya sebenarnya video ini sudah saya buat dulu-dulu tapi saya lupa saya buatan lagi semoga bermanfaat salam dari Hanengawi untuk supaya patut untuk teman-teman yang melintas ke Tanengawi silahkan kalau anda mau mampir ketik google map Hanpet Farm ya nanti nyampe di rumah saya WA bisa dicek di beranda kalau mau mampir ngopi-ngopi salam ketemu di video selanjutnya